Makanan untuk rambut bayi lebat sering dicari para bunda karena ingin si kecil memiliki rambut yang banyak dan berkilau Bayi dengan rambut yang lebat memang lucu ya bun Tak heran jika banyak ibu hamil yang menginginkan si kecil lahir dengan rambut yang lebat Sampai-sampai segala usaha dilakukan, mulai dari mengkonsumsi makanan untuk rambut bayi lebat hingga ramuan tradisional Agar rambut bayi tubuh lebat di dalam kandungan Beberapa bayi terlahir dengan rambut yang lebat sementara beberapa dilahirkan tanpa rambut sama sekali Lalu adakah makanan untuk membuat rambut bayi lebat yang perlu bunda konsumsi Bunda bisa mengkonsumsi makanan untuk rambut bayi lebat ini Nah berikut adalah jenis makanan untuk rambut bayi lebat dalam kandungan 1. Kacang hijau Kacang hijau sangat diyakini sebagai makanan yang dapat merangsang pertumbuhan rambut bayi di dalam kandungan Ini menjadi salah satu makanan untuk rambut bayi lebat Kacang hijau sendiri mengandung beragam zat gizi yang dibutuhkan selama kehamilan Seperti asam polat, kalsium, serat hingga protein Nutrisi tersebut juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan kehamilan Serta membantu mencegah kecacatan pada janin Membantu pertumbuhan tulang, gigi, jantung, saraf, otot, dan rambut janin Kacang hijau bisa bunda konsumsi dalam bentuk bubur kacang hijau atau hanya air rebusan kacang hijaunya saja 2. Alpukat Agar bayi bunda memiliki pertumbuhan rambut yang sangat baik, buah alpukat adalah yang bunda butuhkan Konsumsilah alpukat sebagai makanan untuk rambut bayi lebat Alpukat sangat bagus untuk pertumbuhan rambut Buah ini kaya akan banyak vitamin dan mineral Itulah sebabnya mereka sering disebut makanan super Makan alpukat secara teratur tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan rambut bayi Tetapi juga baik untuk kesehatan ibu Alpukat mengandung banyak vitamin E dan B yang penting untuk pertumbuhan rambut 3. Air Kelapa Banyak bunda yang mengandalkan air kelapa agar bayinya kelak lahir dengan kulit yang putih dan bersih Hal ini karena air kelapa memiliki manfaat seperti diuretik alami yang bermanfaat untuk melancarkan sistem ekstresi yang membuat pembuangan urin lebih lancar dan saluran kemi menjadi lebih bersih Rutin minum air kelapa saat hamil juga dapat membantu pertumbuhan rambut bayi selama di dalam kandungan 4. Telur Telur adalah sumber protein terbaik Setiap calon bunda harus makan telur untuk mendukung kehamilan yang sehat Tetapi bagian terbaiknya adalah telur mendorong pertumbuhan rambut pada bayi yang belum lahir Jadi bunda dapat menambahkan telur di waktu sarapan untuk mendapatkan kandungan terbaiknya seperti zat besi, zinc, dan lain-lain sebagai makanan untuk rambut bayi lebak 5. Ikan Ikan merupakan sumber omega 3 dan asam lemak yang sangat baik yang dikenal dapat meningkatkan pertumbuhan rambut Ikan juga memiliki kandungan vitamin D Kekurangan vitamin D juga kerap dikaitkan dengan masalah rambut rontok hingga kerontokan Namun berhati-hatilah saat mengkonsumsi ikan selama masa kehamilan Karena tidak semua jenis ikan aman dikonsumsi ya bun Nah demikianlah tadi 5 makanan yang bisa membuat rambut bayi lebat di dalam kandungan Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bunda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton